assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi guys untuk vlog kali ini bayu es lagi di sore hari berjalan-jalan di kebun buah naga melihat bahwasannya bunga-bunga buah naga bayu es sudah mulai mau ngawik nih guys mau melakukan penyerbukan dan tentunya bunga-bunga yang kemarin bayu es perlihatkan ini disini ada bunga juga yang sudah keluar masih mati lampu satu malam guys nah disini juga ada bunga-bunga yang mau ngawik nih juga ada buah disini guys ini dan bunga-bunga yang muncul ketika malam hari enggak begitu kelihatan guys dan sekarang di siang hari bayu es akan memperlihatkan bahwasannya ada beberapa bunga yang memang sudah kelihatan muncul nah ini disini ada bunga disini juga ada bunga lagi nah masih dalam tahap tanda-tanda guys tanda-tanda bunga buah naga muncul tapi ini belum termasuk kepastian bahwasannya bunganya akan muncul banyak guys terkadang bunga muncul duluan itu yang keluar hanya itu saja belum tentu tapi lima hari kedepan baru bisa kita lihat nah bayu es lihat untuk bunga-bunga buah naga apakah muncul bisa muncul atau tidak ini ada buahnya dan juga disini ada beberapa duri yang memang kayaknya mau keluar bunga tapi belum bisa dipastikan keluar atau tidak nah disini ada buah-buahnya juga sama ada bunga Hai dan juga disini ada ini guys nah ini ada bunga tapi kalau bunga berwarna merah seperti ini itu rawan sekali untuk rontok guys dengan rontok Pak ini juga barusan muncul ini guys depan ini ini barusan muncul barusan kelihatan untuk bunga bunganya Ayo kita jalan ke sana kita lihat lagi seperti apa kondisi dari tanaman buah naga yang barusan mati lampu selama satu malam dan tentunya ketika lampu mati itu kita harus menunggu guys ya kita harus menunggu lima malam baru bisa terlihat untuk bunga-bunganya Hai di sini bunga-bunganya belum begitu kelihatan belum begitu kelihatan juga ini ada buah saya akan mencari dimana bunga-bunga buah naga di sini guys di sini juga sudah mau muncul nih guys nah muncul ada di sini ada juga bunga-bunga yang sudah muncul ini sebagian semoga saja nanti di lima hari kedepan bunganya bisa banyak desa ya bisa untuk kemarin bayu es lampunya nyala selama 15 hari guys ya sedikit informasi pada teman-teman bahwasannya kondisi dari tanaman buah naga bayu es yang mati lampu selama 15 hari dan tentunya untuk lampu lampunya bayu es tinggikan segini sekitar tiga meter dan hasilnya seperti ini untuk sementara hasilnya untuk sementara seperti ini belum begitu kelihatan untuk bunga-bunganya yang keluar banyak atau tidaknya Hai apa di sini ada buah dan juga masih ada bunga-bunga yang akan melakukan penyerbukan guys yang akan mau dilakukan penyerbukan nah ini buah-buahnya guys ini bunga-bunganya dan juga ini buahnya kalau untuk bunga yang kecil itu masih sulit gas untuk dicari masih sulit untuk dicari tunggu video bayu es vlog bayu es untuk lima hari kedepan Oke terima kasih semoga vlog kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa kembali